selamat datang di channel romerocker di video kali ini saya akan berbagi tips cara menghilangkan bau ketah karet yang ada di tangan yang biasa digiluhkan para petani karet jika habis panen ketah karet dan nyadap karet jadi bagaimana tips dan caranya saksikan video berikut ini langkah pertama bahan yang kita siapkan yaitu cuma bubuk kopi bubuk kopi ini kita gunakan untuk menetralisir bau dari ketah karet yang ada di tangan jadi langkah selanjutnya kita cukup menaburkan bubuk kopi ini ke tangan seperti ini sedikit saja lalu kita isi air sedikit sudah kita isi air kita tinggal gosokkan dibosokkan di kedua tangan kita seperti ini digosokkan sampai merata cara ini cukup kita lakukan sekali sesudah selesai nyadap karet dan panen ketah karet cara ini terbukti ampuh untuk menetralkan bau dari ketah karet yang ada di tangan kita gosok terus sampai merata di selah selahnya juga kita gosokkan setelah jari-jari setelah kita selesai gosok-gosokkan kita diamkan dulu sekitar satu menit supaya bubuk kopi ini menyerap dari bau ketah karet yang ada di tangan kita kalau dirasa sudah kita cukup alirkan air kita bersihkan bekas bubuk kopinya cara ini memang terlihat sederhana tapi sangat efektif untuk menghilangkan bau ketah karet yang ada di tangan kita dan bahan yang kita pakai mudah mudah didapat dan tidak terlalu mahal cara ini sudah saya sering lakukan ketika habis menyadap karet atau panen ketah karet cara ini sangat ampuh menetralisir bau yang ada di tangan kita kita bersihkan sampai bersih kita bersihkan sampai bersih terhadap apa tidak bau dari ketah karetnya ternyata bau dari ketah karetnya sudah tidak ada yang tercium sekarang cuma aroma dari bubuk kopi sekian sekian tips dari saya untuk menghilangkan bau ketah karet yang ada di tangan jika kalian menyukai video ini jangan lupa like subscribe dan komen sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya